Intro Jadi selamat hari semuanya, selamat bertemu kembali. Kita bertemu di dalam seminar ini atau diskusi online dengan tajuk atau judul Cara Baru Meningkatkan Imun Sistem di Era Pandemi COVID-19. Ini adalah tajuk yang menarik. Ini ibarat pepatah bilang banyak jalan ke Roma ya. Dan banyak jalan menuju imun sistem. Yang pertama adalah cara medik. Kita meningkatkan ketanganan tubuh. Seperti yang dianjurkan oleh para dokter, oleh pemerintah. Makan vitamin ya. Jaga kesehatan dengan olahraga. Menjaga jarak. Pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Kemudian ada cara yang local wisdom. Kita menggunakan atau minum jahe, empon-empon, dan ramuan tradisional yang lain. Ini juga belakangan ada cara katanya kita mengecap minyak kayu putih. Itu dianggap ampuh untuk melawan atau meningkatkan imun sistem kita. Nah ini ada cara baru dalam diskusi ini. Yang diselenggarakan oleh Mount Positivity ini. Yaitu cara pendekatannya melalui neuroscience ya. Atau psikologi positif. Nanti akan kita bahas. Kenapa ini penting kita bahas? Karena jumlah penderita baru yang terjangkit oleh virus ini meningkat terus ya. Sekarang ini baru saja saya baca berita sampai jam 12 tadi. Penambahan orang yang terpapar virus corona. Virus corona ini sudah mencapai 4.168. Artinya pasien baru ya. Orang baru yang terpapar oleh virus ini. Total ada 240.687. Ini sampai hari ini sampai jam 12. Jadi jumlahnya meningkat terus. Sehingga memang perlu ya kita cari cara baru ya untuk meningkatkan imun sistem. Sehingga kekebalan tubuh kita meningkat. Nah disini Jojo Raharjo bersama istrinya ya. Ini sudah menulis buku. Judulnya yang ada di screen kita ini. Resilience. Tetap tangguh di masa sulit. Atau membangun positivity. Disini Jojo banyak bercerita tentang melalui pendekatan neuroscience. Neurosan itu adalah kalau saya baca dari bukunya Ilmu Baru yang baru berkembang 70 tahun belakangan ini. Dan berkembang secara besar 30 tahun terakhir dengan banyak penelitian. Yang dipercaya atau diyakini atau memberikan hasil penelitian yang bisa meningkatkan ketanganan tubuh kita dengan memaksimalkan fungsi otak. Nanti Jojo lah yang menjelaskan itu secara detail. Nah untuk membicarakan hal ini. Ada 4 orang nanti yang akan bicara. Yang akan tampil memaparkan presentasinya. Yang pertama adalah Jojo sendiri. M. Jojo Raharjo. Dia adalah penulis buku ini bersama istrinya. Jojo adalah. Saya sudah lama mengenal Jojo. Dia seorang yang tekun ya. Dalam mempelajari sesuatu. Termasuk mempelajari neuroscience ini. Begitu dia mengenal neuroscience ini. Dia baca abis-abisan. Kemudian dia tulis artikel. Kalau nggak salah sudah sampai 200 artikel ya. Yang ditulis oleh Jojo. Dan juga video ya. Dan sekarang istrinya ikut menulis neuroscience. Dan juga bikin video tentang neuroscience. Dan menyebarkannya sebagai seperti sebuah penemuan baru ya. Sehingga energinya besar gitu. Untuk menyebarkan penemuannya ini ya. Atau menyebarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli neuroscience. Dan disebarkan kembali di tanah air oleh Jojo. Bicara kedua adalah Satriwaris Munandar. Dia juga kawan lama saya ini. Dia sejak awal sama-sama dulu bekerja saya di Koran Pelita. Satriw adalah penulis buku. Dia juga esais. Dia praktisi media sudah tentu. Dan dia juga dosen ilmu komunikasi. Media yang pernah, dia pernah bekerja di media Pelita, Kompas, Media Indonesia, dan lain-lain. Dan yang penting juga bagi Satriw ini, dia adalah pendiri aji. Salah seorang pendiri aji. Sekolah terakhirnya adalah di... Dia dokternya dari, dokter filsafat dari UI. Fakultas Ilmu Budaya UI. Yang ketiga adalah dokter Tiur Sihombing. Ini dokter spesialis kedokteran jiwa di rumah sakit, di Duransawit ya. Dan rumah sakit Kolombia Asia. Nanti pembicara terakhir adalah dokter Nur Arief, MSC. Lecturer di Tohoku University. Oke, nanti penjelasan apa namanya pembicara selanjutnya. Kita akan paparkan biodatanya lebih ringkas. Karena sekarang sudah jam 4.10. Kita mulai saja dengan pembicara pertama, yaitu Bung Jojo Raharjo. Silahkan Bung Jojo. Ya, makasih Bung Jojo. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, dokter Tiur. Selamat sore, dokter Nur Arief. Selamat sore juga, dokter Satrio ya. Doktor ya. Saya mulai saja ya. Angka positif COVID-19 yang seperti disebutkan oleh Bung Jojo tadi memang terus bertambah di Indonesia. Namun, jika kita lihat angka-angka di worlddometers.info ya, posisi Indonesia ini sebenarnya malah cukup bagus dalam ternak kutip ya, kata bagusnya. Dibanding beberapa negara maju sekalipun. Namun demikian kita harus tetap prihatin dengan bertambahnya angka-angka positif dan angka kematian ini. Apalagi WHO dan Kementerian Kesehatan sudah mengingatkan adanya gelombang stres atau depresi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nanti nampaknya dokter Tiur akan menjelaskan juga survei yang dilakukan organisasi kedokteran jiwa ya, kalau nggak salah itu ya, mengenai apa dampak dari pandemi. Tentu stres dan depresi dan lain-lain. Nanti dijelaskan oleh dokter Tiur. Nah, kita tahu stres atau depresi mengakibatkan turunnya produktivitas. Karena kecerdasan menurun, kemampuan menemukan solusi menurun, kreativitas dan inovasi juga menurun. Dan yang paling penting adalah imun sistem juga menurun. Padahal ini yang paling kita butuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah sebenarnya sudah berkampanye tentang protokol kesehatan. Gencar sekali. Meski demikian, pemerintah juga nampaknya memang terus menyimbangkan dengan kegiatan ekonomi yang harus tetap berjalan. Ada yang belum terlalu digincarkan oleh pemerintah dan banyak pihak. Yaitu kampanye tentang bagaimana meningkatkan imun sistem. Kalaupun ada, tadi Bung John sudah menjelaskan, ada macam-macam sekali yang disebutkan oleh banyak pihak. Cara meningkatkan imun sistem. Ada yang dengan jamu, dengan pain lain. Dengan minyak ikan, dan lain-lain. Nah, itu sudah lama orang banyak tahu. Padahal sebenarnya ada cara baru juga untuk meningkatkan imun sistem yang ditemukan. Oleh para ahli neurosains dalam tiga dekade terakhir ini. Melalui berbagai penelitian mereka ya. Itu sebabnya judul diskusi ini adalah Cara baru meningkatkan imun sistem di arah pandemi COVID-19. Cara baru ini, seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Bung John, diambil dari buku saya, yang baru-baru ditulis, bersama istri saya tentu ya, Desi Zakarias, bulan Maret lalu sebenarnya. Saya juga sudah promosikan kemana-mana gitu ya. Nampaknya cukup banyak yang berminat gitu, dilihat dari download yang di pet saya terlihat gitu. Buku ini bagus sekali diberi kata pengantar oleh Denny Jaya, yang masih kawan saya juga gitu. Dia seorang konsultan politik, mungkin banyak yang sudah tahu tentang dia. Dan editornya adalah Bung John sendiri, Bung John Mulfi Nazir ini ya. Dia seorang mantan-mantan wartawan, beberapa media terkenal seperti Meraca, Warta Ekonomi dan Kontan. Betul ya Bung John ya? Gak salah kutip ya. Nah, isi buku itu adalah kumpulan hasil riset para ahli neurosains atau positive psychology selama tiga dekade terakhir. Ini tadi saya sudah sebutkan. Mengapa buku yang saya tulis bersama istri saya ini berjudul Resilience, Tetap Tangguh di Masa Sulit? Itu karena isi buku ini memang bukan hanya ditunjukkan untuk melewati masa pandemi ini saja, tapi untuk masa normal nanti. Mereka yang menginginkan otaknya lebih cerdas, lebih kreatif, inovatif, menurut solusi, tahan stres, depresi, dan tubuhnya lebih sehat, bisa memanfaatkan buku ini di segala situasi. Sekali lagi, buku ini berisi kumpulan hasil riset para ahli neurosains atau positive psychology. Nomor tiga ini, judulnya kurang promosi ya. Kita tahu memang hasil penelitian neurosains atau positive psychology kurang dipromosikan dalam bentuk tulisan atau buku atau video. Sedikit sekali. Memang ada sebenarnya untuk keperluan akademis, tapi nggak terlalu banyak. Buku yang ditulis dengan bahasa yang ringan seperti saya yang tulis ini dan istri saya, untuk semua kalangan masih sangat sedikit sekali. Ada satu lagi buku barangkali yang ditulis oleh Denny J.A. tadi yang menulis kata pengantar di buku saya. Padahal hasil-hasil riset ini penting sekali untuk kita semua. Misalnya untuk tujuan yang khusus, seperti menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih prestasi, lebih produktif, cenderung pada kebajikan, lebih spiritual, atau buat orang-orang yang bekerja di perusahaan untuk membangun SDM-nya, di organisasi, dan lain-lain. Ini memang cara baru meningkatkan imun sistem. Kita tahu protokol kesehatan memang penting sebagaimana tadi sudah disebutkan berkali-kali ya. Namun seringkali ini terabaikan oleh berbagai sebab. Misalnya karena kita teledor, lupa, atau karena frustasi, terus-terusan memakai masker, tapi pandemi tidak hilang-hilang. Jadi kita butuh benteng pertahanan berikutnya, yaitu imun sistem. Jadi ketika kita teledor, lupa, atau tidak mau pakai masker, kita tetap bisa bertahan, karena imun sistem kita bagus. Bagaimana cara memiliki imun sistem yang baik ini? Sulit? Mahal? Berapa lama? Nah, buku yang saya tulis ini menjelaskan bagaimana riset-riset penyelesaian menemukan ternyata beberapa kegiatan atau praktik yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan sehari-hari, tapi ternyata dia membangkitkan imun sistem kita. Saya di dalam presentasi ini enggak saya jelaskan panjang lebar atau dalam karena akan lama sekali, tapi saya bisa jelaskan secara umum saja. Ada lima praktik atau lima kegiatan yang bisa kita lakukan, lalu kemudian imun sistem kita meningkat. Ada link buku saya di sini, di chatroom, nanti bisa di-download, nanti ditulis berkali kalau belum ada oleh Desni, siapa yang memilih untuk download buku saya. Jadi ada lima kegiatan yang bisa meningkatkan imun sistem. Meditasi, bersyukur, membangun relationship, berbuat kebajikan, dan lalu yang terakhir ada lelah raga. Di dalam buku ini saya jelaskan panjang lebar bagaimana meditasi bisa meningkatkan imun sistem berdasarkan semua riset-riset yang pernah ada dalam tiga dekada terakhir ini. Meditasi itu mirip dengan berdoa. Artinya berdoa hampir sama nilainya dengan meditasi kalau kita lakukan. Jadi praktek-praktek keagamaan seperti berdoa, seperti bersyukur, tadi yang saya bilang, juga berbuat kebajikan. Kemudian relationship, membangun relationship itu kan sama dalam Islam, yang adalah membangun tradisi laturahmi ya. Itu adalah praktek-praktek keagamaan yang paling bagus gitu untuk meningkatkan imun sistem. Jadi semua dijelaskan di situ, termasuk juga tadi olahraga juga, bagaimana olahraga bisa merubah otak dan juga merubah imun sistem. Nah olahraga yang bagaimana saya jelaskan juga dalam buku yang saya tulis ini. Kemudian slide selanjutnya itu, saya jelaskan, COVID-19 ini tentu suatu situasi yang sulit yang kita hadapi sekarang. Tapi ada juga situasi lain nanti di masa depan ketika pandemi ini sudah berakhir ya, kita tetap ada situasi sulit yang kita hadapi. Di dalam buku ini ada saya jelaskan satu, dua, tiga situasi yang mungkin kita hadapi tiap hari. Tapi di masa normal juga kita tetap butuh imun sistem karena kita perlu sehat, perlu tetap bersinar, tetap berpikir dengan lebih jernih dan lain-lain segala macam. Nah berita baiknya imun sistem ini sebenarnya pertanda atau sign bahwa kita memiliki positivity di otak kita. Apa itu positivity? Positivity itu, bukan saya bilang, adalah kata yang digunakan oleh beberapa neuroscientist sebenarnya cukup banyak ya untuk menggantikan kata happiness. Happiness itu punya definisi luas sekali. Kalau kita googling itu macam-macam. Ada menurut filsafat agama, kebudayaan, psikologi, dan lain-lain. Tapi kalau positivity punya definisi yang jelas. Nah mereka kasih definisinya begini, positivity itu adalah sebuah kondisi di otak saat otak berfungsi maksimal. sehingga kita menjadi lebih cerdas, lebih punya solusi, kreatif, inovatif, lebih tahan stres, atau depresi, dan tubuh lebih sehat. Yaitu tadi yang ada meningkatnya imun sistem. Nah sebagai bonusnya, kita lebih cenderung pada kebajikan ketika kita memiliki positivity yang besar. Jadi kondisi otaknya seperti itu, tentu ya, kalau terus menerus itu kita butuhkan setiap hari. Jadi bukan hanya di masa sulit, tapi juga di masa normal. Nah, ini saya mau sharing sedikit tentang apa yang sedang naik daun, apa yang sedang populer di seluruh dunia. Itu program memperoleh happiness, kebahagiaan, atau well-being, atau positivity ya. Di seluruh dunia sekarang sedang marah. Sekolah-sekolah di negeri maju terutama, itu mulai memasukkan program-program happiness ini atau positivity ini ke dalam kegiatan belajar-mengajarnya. Begitu juga perusahaan-perusahaan besar kelas dunia seperti Google, saya baru baca kemarin, ada Google, ada yang lain-lain juga, dia memasukkan program seperti ini. Kalau sekolah tentu atau universitas memasukkan program itu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, atau mahasiswanya ya, supaya juga turun angka bullying, turun juga angka kekerasan. Kalau perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar tentu mereka butuh kreatifitas yang meningkat. Juga produktivitas tentu ya. Nah, ada satu lagi kelas online yang ramai dibicarakan, diberitakan gitu, ini diselenggarakan oleh Yale University. Sebelum pandemi, dia udah ada gitu, dan sudah diminati oleh banyak orang gitu ya. Kelas online, yaitu kelas online untuk judul indikasi lama, The Science of Wellbeing gitu. Nah, ketika pandemi, peminatnya itu tiba-tiba melonjak sehingga jutaan orang gitu. Di dalam buku, saya juga ada ditulis soal ini gitu. Dan kemudian, materi kelas online itu didownload hingga puluhan juta kali. Jadi memang ada sesuatu yang sedang marak di seluruh dunia. Belum lagi ditambah lagi ada yang namanya mass meditation. Itu terkenal di kota-kota besar gitu ya. Ada taman-taman dipakai untuk melakukan meditasi bareng gitu. Di Indonesia belum ada, di Jakarta belum ada takut digerbek barangkali oleh FPI dan lain-lain ya. Terus, jadi, saya ini komunitas membangun positivity sebenarnya mengikuti jejak actionforhappiness.org ya. Itu udah lama sekali gitu, yang di, apa namanya, ada dalai lama di dalamnya di situ. Ada Richard Davidson, ada tokoh-tokoh neuroscience di dunia ya, ada di sana gitu. Nah, saya membangun, komunitas membangun positivity ini, tentu, maksudnya adalah mengajak orang lain juga ikut mendalami. Kalau udah ikut mendalami, kemudian ikut mempromosikan. Hasil-hasil risetnya, kita nggak perlu risetnya, karena mereka sudah lakukan risetnya banyak sekali di mana-mana. Hasilnya, bisa kita dapatkan di internet dengan cara yang sangat mudah gitu. Buku-bukunya juga, dalam versi PDF ya, kita bisa download gratis gitu, banyak sekali. Jadi, saya perlu ngajak banyak orang lagi untuk mendalami dan mempromosikan berbagai risetnya, risetnya neuroscience ini, atau positive psychology, sehingga semoga ranking Indonesia bisa lebih baik lagi di World Happiness Report. World Happiness Report itu sebuah laporan yang diterbitkan oleh PBB tiap tahun sejak tahun 2012 lalu. Ini adalah report untuk meneliti warga mana dari tiap-tiap negeri di dunia ini yang paling bahagia. Kita tahu di laporan itu ternyata negeri-negeri di Skandinavia itu selalu di urutan teratas gitu. Dan selain itu Eropa dan lain-lain gitu ya. Nah, ada enam faktor yang diukur oleh World Happiness Report ini untuk menempatkan satu negeri atau ya, satu negeri di urutan teratas. Itu faktornya adalah GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, dan di absence of corruption ada enam gitu ya. Jadi, kalau ini semua tinggi, maka negeri itu atau warga negeri itu dianggap memiliki kebahagiaan. Jadi, berdasarkan GDP per kapita, social support. Mungkin GDP, bukan mungkin, GDP per kapita ini menggambarkan produktivitas warganya gitu ya. Jadi, kalau semakin dia produktif, tentu dia bisa lebih bahagia gitu. Atau, sebaliknya, orang yang bahagia sudah pasti dia lebih produktif menurut penelitian neuroscience gitu. Dan social support itu menggambarkan sebenarnya relationship atau tali silaturahmi yang diantara warga. Semakin bagus relationship-nya, tentu social support semakin terbangun diantara warga. Kemudian, healthy life expectancy juga begitu ya. Menggambarkan kebahagiaan atau kebalikan yang kebahagiaan akan menghasilkan kesehatan gitu. Tentu, healthy life expectancy juga bergantung pada GDP ya. Kekayaan negeri itu bisa mensupport nggak health system di negara itu gitu. Jadi, memang ini faktor yang bagus gitu. Kemudian, freedom to make life choices ini juga sesuatu yang kalau di negeri yang lama makmur maju gitu, tentu kita bisa menetapkan cita-cita, menetapkan apapun yang kita mau dan tercapai. Lalu ada generosity, udah pasti ya. Bahagia, pasti kita lebih generos gitu dan the absence of corruption itu juga sesuatu yang sangat wajar pada orang, pada warga yang bahagia akan korupsi akan menipis gitu. Seperti kita lihat di negeri-negeri Skandanavia. Jadi, saya kira mungkin sekitar 10 menit saya udah membicarain ya supaya bisa diberikan waktunya buat pembicara yang lain. Bung Jojo saya kembalikan waktunya ke Anda. Terima kasih Bung Jojo. Bung Jojo telah mengenalkan bukunya. Kemudian menjelaskan ya lima hal yang bisa meningkatkan fungsi otak dan akhirnya membuat ketahanan tubuh itu meningkat. Meditasi, bersyukur, olahraga, dan lain-lain. Dan juga Bung Jojo ini adalah kegiatan yang sudah pernah dilakukan di negara lain, di negara maju dan sukses. Makanya Bung Jojo ingin menerapkannya pula di Indonesia dengan istrinya berdua. Dan saya dengar Jojo mengatakan bahwa dia sudah mewakafkan hidupnya bersama istrinya untuk membangun positivity ini di Indonesia. Luar biasa itu. Sekarang kita beralih ke pembicara kedua. Pembicara kedua ini adalah Satrio Satrio sejatinya Satrio ini adalah sewartawan praktisi media. Dia bekerja di banyak media, media cetak, televisi, dan juga tadi saya sudah sebutkan itu adalah organisasi profesi di Indonesia. Terakhir Satrio mengambil gelar dokter setakatnya dari UI kira-kira 4 tahun yang lalu atau berapa ya. Waktu itu saya hadir sama, saya lupa persis tahunnya. 2014. terima kasih. 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 yang bagaimana karena sekarang kita sedang ada dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana pandemi 19 ini eh pandemi ini memang menimbulkan kondisi ketertekanan tekanan tekanan besar ya. Pertama ancaman virus yang bisa menimbulkan kematian itu sudah suatu problem besar dan itu bukan cuma di Indonesia tapi sudah merendet ke seluruh dunia jadi memang ini persoalan besar ya kan kemudian juga adanya pandemi ini membuat kegiatan ekonomi praktis berhenti mungkin bagi orang-orang yang punya gaji bulanan mungkin berhenti itu tidak begitu banyak bermasalah tapi bagi banyak warga Indonesia yang kehidupannya sehari-hari hidup dari penghasilan sehari-hari mungkin jualan bakso jualan gorengan segala macam ojek kalau misalnya tidak beraktifitas satu hari itu berarti dia tidak punya penghasilan satu hari untuk besoknya dan ini belum lagi kita ngomong mengenai dampak-dampak lain misalnya anak-anak yang tadinya harus bisa sekolah dengan normal berangkat sekolah tiap hari pulang pergi sekarang harus apa namanya belajar dari rumah artinya ada kebutuhan pulsa dan ini juga ternyata pengalaman saya sendiri mengatur anak-anak untuk belajar dari rumah itu tidak mudah mereka sudah betek males segala macam juga materi yang dikirimkan dengan gangguan sinyal pulsa jadi banyak kondisi-kondisi yang memang membuat tekanan 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 itu ya tadi bisa kehilangan pekerjaan kondisi rumah belum lagi kalau ada dampak-dampak lain misalnya pertengkaran suami istri karena tidak ada duit ini sangat teril gitu kan hanya tidak ada duit terus apalagi bagaimana pembagian tugas dengan ngurus anak segala komplikasi-komplikasi lain dari kondisi pandemi dan segala macam ini banyak sekali nah jadi ini satu tekanan tekanan kepada jadi kalau kita bisa katakan secara awam ini gangguan kebahagiaan mengganggu mengganggu kebahagiaan apa kita jadi agak sulit kalau misalnya secara kita kalau kita secara awam ya bagaimana kita bisa bahagia kalau terancam kematian seperti kayak begini gitu bagaimana kita bisa bahagia kalau pekerjaan kita hilang gitu kan gak ada penghasilan dan kita gak tahu bisa mesti nyari makan bagaimana jadi banyak kondisi-kondisi yang memang itu jadi butuh butuh apa namanya butuh sesuatu ya pegangan ataupun juga untuk menahan kondisi ini dan makanya ketika buku ini terbit bagaimana kita bisa bangun satu sikap positivity segala macam ini sangat relevan dengan kondisi-kondisi itu ini memang saatnya tepat jadi momennya tepat kondisinya kayak begitu nah bagaimana kita bisa bertahan menghadapi kondisi begitu yang menyebabkan stres tekanan segala macam ya kan itu-tetua nah saya kebetulan saya tidak pernah sebuah ketahanan nasional ketahanan nasional itu kalau dalam bahasa Inggrisnya national resilience jadi ada ada mirip-miripnya dengan ini resilience jadi buku yang diterbitkan nah dalam ketahanan nasional itu itu juga prinsipnya sama gini bagaimana suatu bangsa itu bisa bertahan bertahan survive dalam jangkapan yang menghadapi macam-macam hal Indonesia sebagai contoh kita menghadapi bermacam-macam krisis kalau sekarang sudah jelas ya kita krisis sekarang ini adalah krisis pandemi ditambah ancaman resesi ekonomi ini ada dua hal yang sudah jelas tapi kita sudah pernah mengalami tsunami ya kan dulu ada kasus tahun 65 sekarang banyak korban diwati mengalami tekan-tekan kayak begitu nah kenapa bangsa ini bisa survive nah bisa survive itu karena ada yang namanya ketahanan nasional sehingga bangsa itu bertahan kalau bangsa itu tidak bisa bertahan dia akan hancur bangsa itu mungkin kayak di Uni Soviet pecah jadi berbagai negara ya kan di Bosnia gitu pecah banyak negara-negara gitu nah ini agak analogi dengan kita manusia juga butuh pegangan pegangan nah disini dari buku Desk Resilience ini saya melihat ada beberapa poin-poin yang sebetulnya poin-poin itu sebetulnya sesuatu berisi kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bukan sama sekali baru kan gitu kan misalnya masalah meditasi dengan meditasi kita bisa apa namanya lebih tenang lebih fokus kemudian bisa menimbulkan semangat lebih produktif segala macam tapi tadi Jojo bilang mengatakan bahwa meditasi itu agak mirip-mirip agak dekat-dekat dengan berdoa nah berdoa ini kan kita di Indonesia ini kan bisa dibilang masyarakat sangat beragama semua orang sudah mempraktekkan doa semuanya jadi sebelum baca buku Jojo kita sudah berdoa dulu jadi ini cuma bagaimana misalnya apa namanya sebetulnya itu match jadi apa yang diajarkan atau diberikanlah doa-doa ini sebetulnya sudah ada bedanya apa bedanya dari Jojo dan dan Desney di buku ini buku ini memberi satu landasan keilmuan landasan ilmiah yang memperkuat apa yang sudah dilakukan itu dengan neuroscience oh ternyata jadi yang selama ini kita lakukan itu ini toh penjelasannya kita selama ini kan melakukan ya pokoknya disuruh doa ya doa disuruh bersyukur ya kita karena kita disuruh kita nanya ustaz pak ya kau harus bersyukur biar kau bahagia ya bersyukur tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya dari resilience ini gitu kan oh jadi ternyata kalau bersyukur itu ternyata secara ilmiah juga membuktikan bahwa ini bisa mendorong kebahagiaan jadi jadi apa yang dalam buku ini menggarisbawahi atau menegaskan memperkuat apa yang selama ini sudah dilakukan nah cuma kemudian sekarang bagaimana kita memperhatikan itu nah barangkali dengan adanya buku ini mengenai kita mungkin didorong didorong untuk bagaimana kita mempraktekkan dengan lebih lebih yakin lagi lebih percaya diri lagi karena ini sudah ada basis ilmiahnya gak cuma sekedar kita main percaya gitu jadi ini ada ada basis ilmiahnya dengan niru sains itu ternyata memang betul bahwa kamu harus begini begini gitu nah saya melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh Jojo dan Destiny ini adalah suatu rumus-rumus yang sifatnya universal misalnya kayak misalnya meditasi meditasi itu Anda tidak tidak penting agama Anda apamu dari agama apapun Anda bisa meditasi ya mungkin kalau doa kan spesifik doanya saya sama doanya yang teman yang beragama beda mungkin cara doanya beda ritualnya beda tapi esensinya kan sama disitu jadi disini rumus ini rumus pendekatan yang dipakai Jojo dan Destiny di dalam buku ini saya melihatnya sangat relevan dan applicable untuk siapa saja dari background macam apapun juga ini jadi sifatnya sangat sangat bisa diterapkan di mana-mana jadi ini sesuatu yang apa namanya sangat positif jadi saya lihat misalnya tadi disini ada poin-poin yang gitu pertama meditasi kemudian bersyukur itu ilmiah nah bersyukur itu juga ternyata juga itu bisa diterapkan ada basis ilmiah untuk mengatakan bahwa bersyukur itu ternyata juga mendukung ke arah kebahagiaan dan ketahanan mental kita dalam menghadapi macam-macam tekanan-tekanan sepertam itu terus juga ada apa namanya kebajikan nah kebajikan kepeduluan sosial dan silaturahim dengan sesama itu sebetulnya sudah anjuran agama juga tapi ini adalah basis ilmiah yang menggarisbawahi bahwa dengan Anda berbuat kebajikan Anda menjalin selaturahmi dengan orang-orang terdekat sekitar Anda dengan orang tua dengan anak istri segala macam dengan teman sahabat itu ternyata juga mendorong kebahagiaan gue juga ada ya relationship olahraga segala macam nah ini jadi sebetulnya jadi saya melihat tawaran yang diberikan oleh Pak Jojo dan Bu Desni dalam bukunya resilience ini ini pertama dia sangat applicable bisa diterapkan pada semua kalangan semua orang tanpa melihat latar belakangnya kemudian dia jadi sifatnya lebih universal dan juga lebih bagi teman-teman atau rekan-rekan yang memang sangat berorientasi pada sains ini ada basis sainsnya gitu kan jadi gak cuma sedengar sekedar ada memang basis asinnya membuktikan menunjukkan bahwa memang ini memang bermanfaat dan sudah terbukti berhasil nah kenapa tidak kita itu dan kemudian juga kemudian memang momennya juga tepat momen kadang kita sedang dalam pandemi ada resisi ekonomi yang bikin tekanan-tekanan kita jadi tertekan ya kan kemudian ada ya macam-macam lah segala macam itu ini jadi semua momennya tepat jadi saya melihat ini sebagai pengantar saya begini aja saya tidak ingin melebih mendalam karena saya pembicara-pembicara lain saya lihat kompetensinya udah lebih teknis saya tidak punya kompetensi untuk bicara yang lebih dari itu ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri saya melihat bahwa terima kasih Dr. Satrio Arismunandar pada Dr. Satrio menanggapi buku yang ditulis oleh Bung Jojo dan mengatakan bahwa praktik yang ditawarkan oleh Bung Jojo itu sebenarnya bukan barang baru sudah ada sebelumnya meditasi berbaik bersyukur itu sudah dikenal di kalangan agama cuma Satrio menggarisbawahi bahwa buku Jojo memberikan alasan ilmiah mengapa kita melakukan semua itu jadi barangkali kalau secara gampangnya kalau orang beragama melakukan itu dia mendapat sedangkan bagi orang yang percaya pada sains melakukan ini mendapat kepuasan dari sisi nalarnya bahwa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang benar menurut ilmu pengetahuan dan menurut nalarnya terima kasih Terima kasih.